Kita beralih ke sektor perbankan di mana saham PT. Bank Jago TBK kembali menguat tajam pada perdagangan hari kemarin di mana saham berkode ARTO sudah naik 75% sejak grup Gojek mengambil alih sebagian saham bank tersebut. Saham PT. Bank Jago TBK meningkat di tengah peluang sebagian besar saham perbankan pada perdagangan kemarin. Tercatat selama satu minggu emiten dengan kode saham ARTO telah mengalami penguatan 69,53%. Hingga perdagangan hari ini ARTO berhasil sempat menguat di level 7.175. Sejak awal tahun saham ARTO telah menguat 61%. Saham Bank Jago makin moncer setelah Gojek lewat anak usaha PT. Dompet Karya Anak Bangsa mengakuisisi 1,95 miliar saham Bank Jago senilai 2,25 triliun rupiah pada 18 Desember 2020 lalu. Sekedar informasi saham Bank Jago sudah melesat sejak pertengahan 2020. Saat bank ini dikabarkan diakuisisi oleh investor baru yakni banker senior JRNG dan co-founder Northstar Patrick Waluyo. Mengutip bisnis.com sebelumnya Direktur Utama Bank Jago Karim Gupta Siregar mengatakan perseroan hadir dengan model bisnis baru yang menawarkan solusi finansial berbasis teknologi. Kebutuhan layanan keuangan yang serba digital disebut meningkat sering dengan kondisi pandemi yang membatas aktivitas masyarakat. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.